Kena lewat game online, seorang anak dibawah umur di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawa kabur oleh seorang pria asal Banyumas, Jawa Tengah. Korban dibawa pelaku selama 8 hari, bahkan disetubuhi pelaku. Teterima akan hal itu, orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Harry, warga desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diamankan pihak kepolisian unit PPA Polresta Cirebon, lantaran membawa kabur anak dibawah umur berinisial RA warga Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Tanpa izin dari orang tua, pemuda asal Kabupaten Banyumas ini membawa kabur korban selama 8 hari, hingga disetubuhi. Kejadian berawal saat pelaku dan korban kenal melalui game online Free Fire dan meminta nomor WhatsApp yang dilanjutkan chattingan dengan korban. Mereka berjanji untuk bertemu dan pelaku menjemput korban di Jalan Raya Desa Bayalangu, Kabupaten Cirebon. Setelah berhasil menjemput korban, pelaku langsung membawa korban ke rumahnya yang berada di Banyumas, Jawa Tengah selama 8 hari. Teterima anaknya dibawa kabur, orang tua korban kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Pelaku dan korban ditemukan di rumah pelaku di Banyumas dan langsung di bawah unit PPA untuk menjalani pemeriksaan di Maploresta Cirebon. Di sini Morris Obradi, pada awalnya tersangka kenal dengan korban saat mereka bermain game online. Kemudian mereka setelah perkenalan di game online, jenis Free Fire, nama gamenya Free Fire. Kemudian mereka berlanjut chattingan di aplikasi chat di WA. Kemudian setelah itu mereka janjian lalu tersangka menjemput korban di TKP tadi. Kemudian korban dibawa ke rumah tersangka di wilayah Desa Lombir, Banyumas selama 8 hari. Kemudian di situ juga terjadi persetubuhan kepada korban dua kali. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 332 KUH Apidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Cirebon Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.